Lihat, disini ya, disini, 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 keren ya, ada dua, Martith sama Perangkok Pes, 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 gila ulti, Legendary Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Asphalt Gaming Kali ini saya coba bermain rank dan ketemu user Argus User Argus ini dia sudah tiernya tier Legend Nah, disini saya pakai Johnson Dan yang saya kagumi dari user Argus ini adalah Dia menggunakan item-item yang menurut saya di luar perkiraan dari saya sebagai user Argus Seperti biasanya Dan ternyata item-item ini membuat dia cukup kuat Oke, kita mulai disini ya Yang pertama dia beli adalah Dejer Dejer yang menambah attack speed Ya, benar-benar attack speed ya Item ini adalah Pecahan dari item pertama dia yaitu Demon Hunter Demon Hunter Berbeda dengan saya yang biasanya pakai Bershaker Fury ya Kalau saya pakai Bershaker Fury itu kan Supaya Si Argus ini bisa sakit di awal gitu ya Jadi tidak hanya memiliki attack speed tetapi sakit di awal Namun ternyata dia menggunakan item yang lain Dia menggunakan justru di dua item ini ya Dagger-dagger yang kemungkinan ini menambah attack speed dia ya Demon Hunter Sword ini Nantinya kalau sudah didapatkan akan menambah 35 physical attack dan 25% attack speed Oke, kita lihat bagaimana dia bermain Dan satu hal Sama seperti saya Item pertama itu bukan item sepatu Ya Sama saya seperti dia ya Item pertama bukan item sepatu dan spellnya juga Spell Inspire ya Yang menambahkan attack speed Oke, kita lihat bagaimana cara dia Di menit kedua lebih Dia sudah mencapai level 4 Oke, dia lahir tower Memang Argus ini Cara mainnya adalah Nge-push tower ke atas ya Ya, dia berani sekali Jujur, dia berani sekali menurut saya ya Berani sekali untuk melawan Harith Coba lihat Berani sekali Berani sekali Oh Boom Dia menang ya Tim Anda menangkan turret Oke Oke Eh Initiate retreat Cara mainnya biasanya sih Hanya Menghabis Menghabisi monster jungle di area atas Untuk kemudian bertahan Dan sebisa mungkin Tidak mati gitu ya Kalau user Argus itu biasa Nah, sepertinya dia juga seperti itu Tapi tadi dia agak agresif Untuk mengalahkan si Harith Ini sihat ya Diam, diam, diam Nah, pasifnya sudah full Pasif dia sudah full Oke Franco ditebas terus ya Ya, item pertama Demon Hunter Sword Sudah Sudah berhasil Didapatkan Oleh dia Terus dia Meng-clear Minion Wah Ditarik Mestinya mati nih Mestinya mati Tapi dia punya ulti Dan Boom Malah si Franco nya yang mati Luar biasa Luar biasa Timingnya itu Pas banget Sepersekian detik Setelah saja dia Menggunakan ulti Sudah mati Gila Gila Si Siapa itu Namanya Padahal dia Mendarahnya sama-sama Hampir habis gitu Tapi si Natalia nya Bisa kalah oleh Argus Dia kemudian Balik ke base Oh iya Item keduanya adalah Sweep boots Ini menambah 15% attack speed Dan uniknya Menambah 40% movement speed Ini user Argus Paling pas Menggunakan Sepatu ini Karena apa Karena sepatu ini Mengarah ke Attack speed Lebih mengarah ke Attack speed Dan ini Sama cocok untuk Argus Oke Item ketiga Item ketiga Yang dia gunakan Yang dia kejar Adalah Skelet phantom Skelet phantom ini Akan menambah 30% physical attack 20% attack speed Dan 25% critical chance Gila sih Kalau sudah Skelet phantom nya Didapatkan Aduh Pasti udah sakit banget Meskipun Kelemahannya Mungkin tidak ada lifestyle Ya sudah 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 dapat Tiga item Lihat Moskow Set 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 Disini saya ikut Nimbrung disini ya Karena Karena saya tahu Argus butuh bantuan Jadi Saya Coba mengalihkan Tank dan Dan Lawannya Dan ternyata malah Saya yang Yang dapat Double kill Dapat double kill Itu Hanya bantuan saya Untuk Argus Dan selebihnya Dia Hampir Bisa dibilang Dia bermain sendiri Bermain sendiri Johnsonnya Kabur Recall Dan saya Lebih Ngepush Bagian Tengah Oke Terus Terus Dia Dan Bagusnya Lagi Dia Tuh Ngepekat Terhadap Tim Ketika Temannya Sedang Tartal Dia ikut Gitu Gitu Dan Dan Dia juga Sudah sangat Paham Dengan Perubahan Argus Di Update Terbaru Ini Di Page note Terbaru Ini Dimana Skill satunya Bisa dilakukan Dua kali User Argus Sudah sangat Paham Karena timing Mengeluarkan Skill satunya Sudah Sudah Sangat Pas Itu Dua Kali Skill satunya Triple kill Gila Item Keempat Adalah Berserker's Fury Ya Akan Menambah 16 Musical Attack Dan 25% Critical Change Wah Udah Ini Bukan Hanya Cepat Sih Udah Sakit Banget Kalau Udah Dapat Berserker's Fury Itu Udah Sakit Banget Jadi Bukan Cuma Attack Speed Kalau Sekarang Dia Unggulnya Juga Di 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 Critical Oke Kita Lihat Si Argus Ini Kalau Memang Ultinya Belum Cooldown Memang Tidak Boleh Terlalu Agresif Hanya Farming Farming Saja Dulu Farming Farming Dan Ketika Nanti Sudah Ada Ulti Baru Lihat Disini Disini Keren Ada Dua Martith Sama Franco Pus 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 Gila Ulti Legendary Double Kill Maniac Gila Empat Orang Gila Empat Orang Abis Nema Argus Oh Item Kelima Corruption Sky Itu Menambah 50 Physical Attack 5% Movement Speed 25% Attack Speed Kalau Ada Ini Mudah Dih Mudah Bagaimana Anda Yang Bisa Ngedeket Argus Yang Kalau Ngedeket Sama Dia Pasti Mati Apalagi Kalau Argus Yang Ada Ulti Mending Kalau Kalau Sudah Kayak Gini Mending Jangan Ngedeket Argus Mending 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 Dikeroyok Saja Gitu Tapi Kroyok Sistemnya Sistem Pancing Pancing Supaya Ultinya Keluar Dulu Baru Maju Bareng Bareng Kalau Maju Bareng Bareng Maju Sama Argus Tapi Ultinya Belum Keluar Ada Kemungkinan Justru Semuanya Bisa Mati Sama Sudah Ini 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 Sudah Sudah Sama Lagi 14 Kill 3 Asis Dan 0 Matinya 0 Luar Biasa Matinya 0 Oke Dan Item Selanjutnya Item Yang Ke 6 Saya Sangat Yakin Itu Yang Dia Beli Itu Adalah Blade Of Despire BOD Karena Itu Akan Menemba 170 Physical Attack Dan 5% Movement Speed Saya Gatau Tuh Kalau Udah Full Item Seperti Itu Si Argus Udah Kayak Apa Main Ya Udah Hampir Tidak Ada Yang Bisa Menandingi Satu Lawan Satu Fighter Manapun Kalau Item Sudah Seperti Legendary Lagi Double Kill Lagi 16 Aduh Untung Aja Ada Lord Kalau Nggak Ada Lord Ini Argus Bisa Lebih Dari 16 Kill Oke Dan End Ya Yang Saya Pelajari Dari Dia Adalah Item Item Itu Full Damage No Lifestyle Gila Oke Dan Ini Adalah Report Mudah-mudahan Dengan Video Ini Kalian Sebagai User Argus Bisa Mendapatkan Pelajaran Yang Berharga Intinya Ternyata Argus Itu Di Awal Di Awal Harus Harus Sakit Jadi Kalau Bukan Demon Hunter Sword Berserker Fury Itu Juga Yang Paling Pas Menurut Saya Karena Kalau Argus Di Awal Itu Tidak Sakit Argus Akan Semakin Ditekan Tapi Dengan Adanya Item Item Yang Menambahkan Physical Attack Di Dengan Bantuan Spell Spell Inspire Oke Itu saja Untuk Video kali ini Sampai ketemu Di video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax